Jelang peringatan Hood RI ke-72, Rumah Tahanan Karimun menggelar Lomba Karaoke. Lomba karaoke yang baru pertama kali digelar tersebut menjadi semarak karena mulai dari peserta, juri hingga pemain alat musiknya adalah warga binaan yang pernah berprestasi di bidang musik. Berikut liputannya. Untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, Rumah Tahanan Rutan Tanjung Balai Karimun menggelar Lomba Karaoke. Sebanyak 80 peserta dari warga binaan membawakan lagu daerah, seperti lagu Melayu. Dari 80 peserta lomba diseleksi menjadi 8 peserta yang masuk pada grand final. Kemudian dari 8 finalis ini, diambil pemenang juara 1, juara 2 dan 3, serta juara harapan. Para pemenang nantinya akan ditampilkan di acara puncak peringatan 17 Agustus nanti. Dalam rangka-rangkaian kegiatan PUT RI, jadi kita mengadakan acara lomba menyanyi warga binaan diiring oleh keyboard, dimana pemain keyboard juga dari warga binaan sendiri, yang pada akhirnya nanti kita akan melihat bakat-bakat seni yang dimiliki oleh warga binaan ini. Uniknya dari acara ini, selain peserta, juri dan pemain alat musik merupakan warga binaan. Mereka sangat antusias memeriahkan peringatan hari kemerdekaan. Jadi juri, penilaian gimana penilaiannya? Ya sama, seperti ibu juga ada yang penjiwaannya, ada koreografinya, performance-nya gitu, sama teknik, suara. Lomba karaoke Rutan Idol ini bertujuan untuk memupuk rasa kekeluargaan antara warga binaan dan petugas, serta mengapresiasi bakat-bakat warga binaan dalam hal menyanyi. Para pemenang nantinya akan diberikan hadiah menarik saat puncak acara pemberian remisi kemerdekaan. Dari Karimun, Iwan Mohan dan Ami Bagan, MNC Media melaporkan.